Pemirsa guna memberikan keringanan kepada masyarakat wajib pajak. Pemerintah Provinsi Jambi membebaskan denda administratif untuk pajak kendaraan dan bea balik nama atau BBN2. Program pemutihan pajak kendaraan ini berlaku mulai 6 Januari 2024 hingga 28 Februari 2024 mendatang. Kabar gembira bagi masyarakat Jambi yang akan membayar pajak kendaraan. Pasalnya di Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, diberikan layanan istimewa di awal tahun 2024 ini. Gubernur Jambi Al-Haris melalui SAMSA Kota Jambi membuat kebijakan baru guna meringankan beban masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan denda administratif pajak kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Selain itu, biaya denda balik nama kendaraan BBN2 juga ikut dibebaskan. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Jambi berlaku mulai 6 Januari 2024 hingga 28 Maret 2024 atau selama 3 bulan lebih. Kepala SAMSA Kota Jambi, Mustar Hadi berharap masyarakat wajib pajak dapat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan tahap 1 tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya. Selain memberikan keringanan pajak kendaraan, pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan layanan untuk mempermudah dalam pembayaran pajak. Wajib pajak dapat membayar pajak tahunan kendaraan mereka secara online lewat aplikasi Signal. Pemutihan pajak tahun 2024 ini kita patut bersyukur kepada Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Alahrisya Sosemha, Bapak Dr. Haji Alahrisya Sosemha, yang telah memberikan kita masyarakat Provinsi Jambi keringanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya di tahap 1 tahun 2024 yang diprogramkan mulai tanggal 6 Januari sampai tanggal 28 Maret 2024. Dan kita sebagai petugas di SAMSA mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Kota Jambi, mari kita memanfaatkan program pemutihan ini yang diberikan oleh Pak Unur kepada kita, kesempatan keringanan dalam membayar pajak, kita memanfaatkan betul, agar kita bisa membangun daerah kita berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah Kota Jambi dan Provinsi Jambi pada umumnya. Lewat program pemutihan pajak kendaraan di awal tahun 2024, para wajib pajak kini tidak lagi membayar sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta bayar balik nama untuk kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.